Sekarang kita masuk ke unit jual Kita belajar sampai sana Tantu jual belak Kiri-kiri jenis sedis dan contoh pantun Sekarang siapa yang tau ciri-ciri pantun? Jenis-jenis pantun? Contoh pantun? Siapa yang tau? Bidu tangan Kiri-kiri Oke Sekarang Joguru akan menjelaskan Sekarang kita baca sama-sama Satu, dua, tiga, ya Tantu jenis pantun Pantun memiliki baik dan baik Dua, tiap-tiap baik memiliki baik Selanjutnya pantun terdiri dari empat balis Hingga jumlah suku katan Setiap balis asmara 11 sampai 6 Atau 8 sampai 12 suku mata Empat, semua bentuk pantun memiliki Dua balis Serta atas sampingan dan dua balis terakhir ada isi Nah ini dia Tadi yang nomor empat ini sudah baca jelaskan pada session unit bersama Nah sekarang pak pak pulung akan menjelaskan yang nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga Pantun memiliki baik dan baris Tahu baik? Satu pantun itu satu baik gitu Baris Baris yang menurun ke samping Baris Sekarang nomor 2 Tiap baris memiliki 4 baris Pasti Baris pertama Baris 1 Baris 2 Terus yang keempat 3 dan keempat Nah ini dia Jumlah suku kata tiap baris Terdiri dari 4 sampai 6 Atau 8 sampai 12 suku kata Artinya setiap baris Satu baris buku Tahu satu baris kan Satu baris buku itu Samping itu Terdiri dari 4 sampai 6 Itu biasanya pantungnya pendek Terus 8 sampai 12 Itu biasanya pantungnya yang panjang Ya Itulah ciri-ciri batu Nah sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis 4 Nah ini dia Mari kita baca sama-sama Satu, dua, ya B Jenis-jenis 1 Satu Berdasarkan siklus kehidupan atau usia Pantung yang berhubungan dengan kehidupan pada masak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Biasanya bermakna dengan perkenalan, hubungan masyarakat dan keluarga Pada saat atau pasal yang tidak terkenal Makan untuk orang tua, yaitu patutnya berhubungan dengan orang tua Misalnya tentang adat budaya, maka nabungi tetapi tidak ada yang lain Nah ini dia patut berdasarkan siklus kehidupan atau usia Nah untuk kita sekalang yang anak-anak, patut ini mengembarkan akseltah jika Karena kita masih anak-anak Kalau patut masuk ke patut orang muda berhubungan dengan hidupan pada masa muda nah kalau orang tua kita bapak, mama, obum apa lagi? nanggoro, nanggoro itu sudah pandun orang tua ya itu pandun yang berhubungan dengan tentang adat, budaya, agama dan budi perhubungan itu dia tentang siklus kehidupan nah sekarang kita berdasarkan isinya ini dia berdasarkan isinya mari kita baca dulu satu, dua ya dua, berdasarkan isinya pandun jenaka yaitu pandun yang berisikan tentang hal-hal lucu dan menarik pandun nasihat yaitu pandun yang berisikan tentang nasihat bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat tentang mohon di bergeri dan lain-lain kataman pandun yang berisikan pantun yang berisikan petang Vicu dan biasanya pengungian atau pembaca diberi kesempatan untuk merinterest atau persegi Pantun kiasannya itu pantun yang merisikkan tentang kiasannya Kiasannya kuburu menyampaikan sesuatu hal yang tersebut Berarti kalau kita sekarang masih pantun jenaka yang lucu dan membalik Serta pantun yang bertujuan menggunakan pantun tekan teki Itu biasanya kalau kita membuat tekan 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 sama teman-teman kita Satu, dua, tiga, lebih lama gitu ya Pantun kiasa, biasanya untuk menyampaikan sesuatu hal yang tersirah Nah sekarang contoh pantun Contoh pantun, kita baca sama ini yuk Contoh pantun Contoh pantun Pantun anak-anak Pantun orang muda Terus apa lagi? Pantun orang tua Terus pantun jerama Terus pantun nasirah Terus pantun Pantun alam Sekarang kita akan baca sama-sama Siapa yang jago macam-macam? Si Dian Oke, Dian Lepaskan dulu si Dian Dian Sekarang baca sampai sini Satu, dua, tiga, ya Kita menari keluar diri Sembarang tarik kita tarikan Kita bernyanyi bersama adik Sembarang lagu kita nyanyikan Oke Sekarang siapa lagi? Si Jerevi Jerevi Mana Jerevi? Oke Jerevi yang pantun Pantun orang muda Jerevi, satu, dua, tiga, ya Orang Jawa Orang Jawa membeli menang Menawasi burung di awan Pasir itu dalam hati Sudah berganti Dekat Oke Oke Jerevi yang pantun orang muda Jerevi yang pantun orang muda ya Si Indri Oke Kan sebar Ayo Indri Selat-selat Selat-selat Oh Maka jelas Jadi si Si Mana si anak? Oh iya si anak Kartu berulai Sengguh Singguh 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 Sengguh Iya Tunggu tanku Sekarang, siapa lagi? Si Jonah Langsung jenaka, satu, dua, dua Aku tersenyum baru sekali, ingat duri yang suka ngomong Sudah ngomong dulu Sekarang sudah besar, jangan ngomong lagi Itulah pas untuk kita, apakah penyamu? Juru Sekarang pas untuk nasihat, kita baca semuanya, karena ini nasihat Ingat semuanya ya, satu, dua, tiga Pagi-pagi pergi berasa, kita akan memperlihatkan Jangan suka berkata-kata, jadilah anak berbudi sopan Sekarang pas untuk tekan teki, kita baca sama-sama lagi Satu, dua, tiga Kita siap untuk belajar, belajar mencari rezeki sekarang kita baca-baca sama-sama berguruh kepada kalian bagaikan umat umat kacet semangat ini semangat terima kasih